Kisah para Rasul Pasal 9 Saulus menjadi pengikut Yesus Sementara itu, Saulus masih terus berkobar-kobar mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan ia pergi menghadap imam besar untuk meminta surat yang ditujukan kepada rumah-rumah ibadah di kota Damaskus. Saulus ingin agar imam besar memberinya wawonang kepadanya untuk menemukan para pengikut jalan Tuhan. Jika ada, baik laki-laki atau perempuan, maka mereka akan ditangkap dan dibawa ke kota Yerusalem. Ketika sedang dalam perjalanan mendekati kota Damaskus, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dari langit yang bersinar mengelilingi Saulus. Saulus terjatuh ke tanah dan ia mendengar suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulus bertanya, Siapakah engkau, Tuhan? Suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Sekarang berdiri dan masuklah ke dalam kota. Ada orang yang akan datang dan memberitahu apa yang harus kamu lakukan. Orang-orang yang bersama Saulus hanya berdiri dan tidak mampu berbicara. Mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat siapapun. Saulus berdiri, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa walaupun matanya terbuka. Maka orang-orang yang bersamanya menuntun Saulus dan membawanya ke kota Damaskus. Selama tiga hari, Saulus tidak dapat melihat. Dan selama itu juga, ia tidak makan ataupun minum. Di kota Damaskus ada seorang pengikut Yesus bernama Ananias. Dalam suatu penglihatan, Tuhan berbicara kepadanya. Ananias, Dan Saulus dalam suatu penglihatan telah melihat seorang laki-laki bernama Ananias. Ia datang dan meletakkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Tetapi Ananias menjawab, Tuhan, sudah banyak orang yang memberitahuku tentang orang itu dan tentang segala kejahatan yang telah dilakukannya terhadap umat kudusmu di kota Yerusalem. Kedatangannya ke kota Damaskus ini adalah untuk menangkap semua orang yang percaya kepadamu dengan kuasa yang diberikan oleh imam-imam kepala. Tetapi Tuhan berkata lagi kepada Ananias, Pergilah, sebab aku telah memilih Saulus menjadi alatku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, raja-raja, dan seluruh bangsa Israel. Aku akan menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang harus ia derita demi namaku. Maka berangkatlah Ananias ke rumah Yudas. Di sana ia meletakkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, Saudara Saulus, Tuhan Yesus yang menampakkan diri dalam perjalananmu ke sini telah mengutus aku supaya kamu dapat melihat lagi dan dipenuhi roh kudus. Seketika itu juga, sesuatu yang tampak seperti sisik-sisik ikan jatuh dari mata Saulus dan ia dapat melihat lagi. Kemudian ia berdiri dan dibaptis. Saulus mulai memberitakan tentang Yesus. Setelah makan, Saulus menjadi kuat kembali. Selama beberapa hari ia tinggal bersama murid-murid Yesus yang ada di kota Damaskus. Tidak lama sesudah itu, Saulus mulai pergi ke rumah-rumah ibadah untuk memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar Saulus menjadi heran. Mereka berkata, Bukankah di kota Yerusalem orang ini membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus? Dan bukankah ia datang ke kota ini untuk menangkap orang-orang yang percaya dalam namanya serta membawa mereka kepada imam-imam kepala? Saulus menjadi semakin berpengaruh. Tetapi, orang-orang Yahudi yang tinggal di Damaskus menjadi semakin bingung karena Saulus memberikan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Kristus. Setelah hari-hari berlalu, orang-orang Yahudi membuat siasat untuk membunuh Saulus. Akan tetapi, rencana itu diketahui oleh Saulus. Mereka selalu mengawasi pintu-pintu gerbang kota siang dan malam supaya mereka dapat membunuh Saulus. Tetapi pada suatu malam, beberapa murid Saulus memasukkannya ke dalam keranjang lalu menurunkannya melalui celah tembok kota. Saulus di Yerusalem Sesampainya di kota Yerusalem, Saulus mencoba bergabung dengan murid-murid Yesus. Tetapi mereka semua takut kepadanya. Mereka belum percaya bahwa Saulus benar-benar telah menjadi murid Yesus. Tetapi Barnabas menerima Saulus dan membawanya kepada para rasul. Barnabas juga menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan dalam perjalanan dan bagaimana Tuhan berbicara kepada Saulus. Kemudian, ia juga menceritakan bahwa dengan penuh keberanian, Saulus berbicara dalam nama Tuhan di kota Damascus. Maka, Saulus tinggal bersama dengan para rasul dan pergi ke seluruh kota Yerusalem dengan bebas. Ia mengajar dalam nama Tuhan dengan berani. Saulus juga sering berbicara dan berdebat dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi, orang-orang ini justru mencari cara membunuh Saulus. Ketika orang-orang percaya mengetahui tentang hal ini, mereka membawa Saulus ke kota Kaisaria. Dari sana, mereka mengirim Saulus ke kota Tarsus. Jemaat di seluruh wilayah Judea, Galilea, dan Samaria hidup dalam damai. Dengan pertolongan roh kudus, mereka semakin kuat dan orang-orang percaya ini hidup dengan takut akan Tuhan. Karena itu, jumlah mereka terus bertambah banyak. Petrus di kota Lida dan kota Yope. Ketika Petrus pergi berkeliling ke seluruh daerah, ia berhenti untuk mengunjungi orang-orang percaya yang tinggal di kota Lida. Di sana, ia bertemu dengan Eneas, seorang lumpuh yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya selama delapan tahun. Petrus berkata kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Berdirilah dan rapikan tempat tidurmu. Maka, seketika itu juga, Eneas berdiri. Semua orang yang tinggal di kota Lida dan di Tanah Saron melihat dia dan mereka memutuskan untuk berbalik kepada Tuhan. Di kota Yope ada seorang murid Yesus yang bernama Tabitha. Nama Yunaninya ialah Dorcas. Perempuan ini selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan selalu memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Pada waktu Petrus berada di kota Lida, Tabitha sakit dan mati. Lalu orang-orang memandikan mayatnya dan menempatkannya di ruang atas. Murid-murid Yesus di kota Yope mendengar bahwa Petrus sedang berada di kota Lida tidak jauh dari kota Yope. Jadi mereka mengutus dua orang untuk memohon kepada Petrus dengan berkata, Cepatlah datang ke tempat kami. Maka Petrus segera bersiap-siap dan pergi bersama mereka. Sesampainya di sana, mereka mengantar Petrus ke ruang atas. Sambil menangis, para janda berdiri di samping Petrus dan menunjukkan semua baju dan pakaian-pakaian yang dibuat Tabitha sewaktu ia masih hidup. Kemudian setelah menyuruh semua orang keluar dari ruangan itu, Petrus berlutut dan berdoa. Sesudah itu ia berpaling kepada mayat Tabitha dan berkata, Tabitha, bangunlah. Tabitha pun membuka matanya dan ketika ia melihat Petrus, ia duduk. Lalu Petrus mengulurkan tangannya kepada Tabitha dan membantunya berdiri. Setelah itu, Petrus memanggil orang-orang percaya dan para janda tadi. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa Tabitha hidup. Kabar tentang peristiwa itu tersebar ke seluruh kota Yope sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Petrus tinggal di kota Yope berhari-hari di rumah seorang pengrajin kulit yang bernama Simon. Terima kasih telah menonton!